Hidayah itu milik Allah, semata-mata milik Allah. Ketika Allah sudah tentukan, hidayah itu jatuh pada seseorang. Dan Allah yang paling tahu siapa yang mau menerima hidayah itu. Ya udah gak ada manusia yang bisa menghalangi gitu. Makin kesini Alhamdulillahnya saya makin jatuh cinta sih. Sama Islam, sama Quran gitu. Sama Rasulullah gitu ya. Walaupun saya gak pernah kenal, gak pernah lihat ya. Sampai saya kadang mbertin gitu. Rasulullah kenal aku gak ya gitu. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rukun Podcast bareng sama saya Ana. Dan di Rukun Podcast hari ini kita akan bertemakan tentang Hidayah Sang Mu'alaf. Tapi sebelum itu buat sahabat Rukun yang belum download aplikasi Rukun. Bisa langsung download aplikasi Rukun di Playstore. Dan follow semua sosial media Rukun Indonesia. Instagram, Facebook maupun Youtube dengan titel Rukun Indonesia. Sekarang kita masuk ke podcastnya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Karisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Sehat, Alhamdulillah. Jadi begini sahabat Rukun. Kenapa saya memanggil dokter Karisa itu sebagai... ...dengan titel dokter? Karena dokter sendiri mempunyai background sebagai dokter gigi ya dok ya. Kalau boleh tahu prakteknya di mana dok? Saya praktek di rumah aja. Karena pagi saya ASN ya. Di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Kita langsung masuk aja nih ya dok ya. Aku tuh kepo banget sama dokter. Jadi udah beberapa kali nih nonton video Youtube dokter. Yang view-nya tuh sampai juta-jutaan. Jadi... Saya mau tanya apa sih yang membuat dokter menghususkan untuk mu'alaf? Iya. Sebenarnya saya gak pernah mengira perjalanan hidup saya dibawa ke sini ya. Saya juga gak ngira gitu ketika banyak orang yang mu'alaf sebelum menikah. Tapi saya justru mendapat hidayahnya setelah menikah dan memiliki tiga orang anak. Nah itu sebenarnya gak pernah ada di pikiran saya gitu ya. Tapi ya Masya Allah masih beri kesempatan saya untuk kembali lagi ya. Kembali Fitra sebagai seorang muslim gitu. Jadi awalnya itu kalau ingat teman-teman mungkin Maret 2020 kan lagi awal pandemi tuh. Iya betul. Nah itu lagi digerakkan lah sampai sekarang lah ya. Kita suruh pakai masker. Kemudian rajin cuci tangan. Terus gak boleh jabat tangan dulu ya. Itu saya melihat itu kok seperti wanita muslimah ya. Yang pakai nikop gitu kan. Terus gak mau salamat sama buka mahrum gitu. Terus jaga wudhu gitu kan. Di situ saya seperti Allah gerakan untuk mencari apakah manfaat wudhu. Apakah manfaat gerakan sholat. Tapi semua dari sisi medis. Dari sisi kesehatan. Belum masuk ke dalam hikmah, ajaran Islam sama sekali. Kemudian saya berusin lagi yang sunah-sunah adab-adab lainnya yang saya tahu aja saat itu ya gitu. Dan Masya Allah itu gak hanya sesuai gitu dengan ajaran Rasulullah. Tapi juga ternyata banyak sekali manfaat kebaikan keutamanya dari sisi medis. Karena antara belakang saya medis gitu. Itu yang akhirnya membawa saya untuk lebih tertarik lagi mendalami Islam gitu sih. Tapi setelah itu memang dokter sudah memutuskan mu'alaf atau sebelum pandemi? Itu jadi itu mulai pandemi. Itu mulai pandemi. Maret. Awal Maret itu. Tahun lalu. Betul. Kemudian saya mulai brosin-brosin itu. Mulai ada kegalauan. Mulai ragu menjalankan ibadah yang sebelumnya kayak gitu. Akhirnya sampai saya memutuskan malah gak beribadah sama sekali. Cuma doa makan. Doa mau tidur itu gak saya lakukan. Mau keluar rumah gak saya lakukan. Sampai ya itu ketika kita orang yang biasa beribadah gak ibadah kan rasanya kayak hilang pegangan. Ya kayak hampa gitu ya. Iya betul. Takut gak pede. Takut di jalan kecelakaan. Takut kerja salah. Gagal. Seperti itu. Nah dari situ saya dua minggu waktu itu. Pergulatan batinnya. Yang sampai akhirnya saya. Aduh saya gak bisa bendung ini gitu. Saya harus memutuskan untuk memilih salah satu. Karena memang kan kita diciptakan untuk beribadah ya. Ketika kita gak beribadah ya sudah kita seperti ada yang hilang. Ada yang kosong gitu. Sampai akhirnya. Tadi saya memutuskan untuk mencari lebih jauh lagi tentang Islam ke mu'alaf center gitu. Oh mu'alaf center. Dan setelah dokter memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Itu pastikan dokter sudah saat itu sudah memiliki suami. Dan tiga orang anak tentunya. Bagaimana respon mereka? Ya pastinya manusiawi ya. Kalau mereka shock, kaget lah mungkin ya. Dan tidak menerima pasti awalnya gitu ya. Apalagi dengan mereka yang mengetahui saya bagaimana. Seperti itu. Banyak sih kenapa, penyebabnya itu apa. Pasti mereka mengira apakah mungkin ada orang lain. Atau ada motivasi lain. Atau kekecewaan. Atau apa. Segala macam prasangka itu ditujukan gitu. Tapi insya Allah ya ini Allah maha mengetahui lah yang menjadi saksi itu. Jangankan orang lain yang menguji gitu ya. Apakah motivasi saya ini untuk akhirnya meluk Islam. Saya sendiri pun mungkin yang lebih menguji itu justru diri saya sendiri gitu. Karena saya tahu tantangan di depan pasti berat. Pengorbanannya juga besar gitu. Saya gak mau saya memeluk agama Islam ini. Kemudian saya nanti balik lagi. Atau bagaimana seperti itu kan. Gak bisa dipermainkan seperti itu kan ya. Dan itu pasti saya harus ada keyakinan yang kuat sekali. Dan harus ada motivasi yang benar gitu ya. Motivasi yang benar-benar didasari oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekedar tadi. Hal-hal lahiri ya. Hal-hal duniawi. Yang mungkin dituduh untuk meningkatkan karya dan sebagainya. Itu sebenarnya gak ngaruh sih. Kalau di dunia saya itu gak ngaruh itu. Dan maksudnya ya itulah. Tapi saya gak pusing dengan yang di luar itu sih. Tapi ya Allah ya jadi saksi ya. Saya sendiri pun ya Allah ini benar. Apakah karena ini murni? Karena saya mendapat, menemukan engkau gitu ya. Menemukan kebenaran ini seperti itu. Berarti sampai hari ini alhamdulillahnya berarti keluarga sudah mensupport dokter ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Jadi saling menghargai ya dok ya. Betul, betul. Saya bisa beribadah dengan lebih lapang itu sudah alhamdulillah banget gitu. Kalau sebelumnya harus mencari blind spot ya. Mungkin saya pernah cerita itu nyari-nyari curi-curi lah gitu ya. Untuk bisa sekedar sholat gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Tadinya saya juga masih menghargai saya kunci pintu. Supaya gak terlalu terlihat gitu. Tapi sampai saya gak kunci. Terus mereka lihat pun mereka hargai gitu. Kalau anak-anak misalnya lagi setel apa. Agak keras suaranya. Ih itu dulu. Apa matiin dulu. Atau pelanin dulu. Itu mami mau sholat. Kayak gitu. Itu saya udah alhamdulillah. Udah Masya Allah banget ya. Iya gitu. Kemarin Ramadhan. Sahur. Menu muka itu disiapin orang tua. Itu kan Alhamdulillah ya. Maksudnya. Saya padahal gak pusing juga dengan makanan itu gitu kan. Yang ada aja dimakan. Tapi Masya Allah ternyata sudah disiapkan seperti itu. Itu bentuk apa ya. Bentuk dukungan yang luar biasa sih buat saya. Mungkin ini pertanyaan saya agak sensitif ya dok ya. Boleh dijawab dan boleh tidak. Dokter memiliki tiga orang anak. Dan saat ini agamanya berbeda dengan dokter. Kalau nanti tiga anak ini tidak berpindah. Atau tidak ikut dengan dokter. Itu bagaimana? Iya. Yang saya yakini. Itu hadisnya juga ada bilang ya. Kalau setiap bayi yang lahir itu. Dalam keadaan fitrah. Sebagai seorang Islam. Walaupun hukum negara ini menyatakan anak-anak itu lahir sesuai dengan agama orang tuanya saat dilahirkan. Sebenarnya semua orang lah pasti. Kalau yang nemuin kebenaran rasanya ingin bahwa semua orang tuh mengenal kebenaran ini. Ikut sama kita lah dengan yang benar gitu. Tapi saya rasa Islam itu beda. Islam itu tidak ada paksaan dalam menurut Islam. Islam itu lakum dinukum waliyadin. Lalu saya itu ya. Saya akhirnya bisa ridho, bisa ikhlas, bisa gak insecure. Ketika anak saya pun tetap mempelajari kitab yang mereka pelajari selama ini gitu. Karena saya yakin hidayah itu milik Allah. Semata-mata milik Allah. Ketika Allah sudah tentukan hidayah itu jatuh pada seseorang. Dan Allah yang paling tahu siapa yang mau menerima hidayah itu. Ya udah gak ada manusia yang bisa menghalangi gitu. Sebaliknya gimana pun dijaga supaya mungkin gak bisa mengenal Islam. Kalau Allah mau dapat hidayah juga gak ada yang bisa gitu. Jadi saya sampai pada posisi adalah. Saya hanya bisa berdoa yang saya lakukan. Saya hanya bisa menjadi teladan. Gimana jadi Al-Quran yang berjalan. Mungkin mereka gak bisa baca Al-Quran. Tapi semoga bisa mereka tetap pada fitrahnya. Sebelum akil balik mereka kan akan tetap dalam fitrahnya ini. Saya itu sih pada posisi itu mbak. Saya yakin gitu ya Allah yang lebih tahu yang terbaik. Saya cuma berdoa. Wafatkan kami orang-orang yang aku kasihi dalam keadaan Islam gitu. Supaya kami bisa berkumpul lagi di surga. Bersama orang-orang soleh lainnya. Itu aja doanya. Kan yang dihitung kan terakhir ya mbak. Mau gimana pun proses di depan. Ya sekarang saya seperti ini. Saya gak tahu juga. Apakah sampai akhir. Saat nafas ini habis. Apa saya masih dalam keadaan Muslim. Tapi saya minta Allah kasihi saya. Saya juga orang-orang yang saya kasihi gitu. Untuk bisa kembali gitu ya. Dalam fitrah seorang Islam. Aduh kenapa saya nangis ya. Saya juga udah terahir. Boleh minta tisu gak. Kenapa jadi terahir ya kan. Aduh saya. Tapi dok. Saya aduh sih. Saya lapar mata dulu ya. Tidak apa. Menyentuh sekali. Tapi dok. Selama dokter sudah menjadi mu'alaf. Dan dokter berserah diri sama Allah. Tentang nanti bagaimana keputusan anak-anak nanti. Ada gak sih dok dari tiga anak dokter itu. Yang bertanya. Mama, bunda, ibu. Kenapa kok pindah abama kita. Iya. Itu ada. Ada. Ya anak saya yang 9 tahun itu. Kritis banget sih gitu. Sebelum dia nanya saya. Dia udah browsing-browsing juga gitu. Dan apa namanya ya. Saya jelaskan. Ya sesuai usianya juga. Apa namanya. Dan. Saya. Saya sama sekali. Gak. Misalnya mau pengaruhi mereka untuk. Masuk Islam ya. Gitu. Gak apa-apa mereka tetap di. Pelajari itu. Tapi ya. Apa namanya. Saya serahkan semua. Sama Allah sih gitu. Mereka tanya gitu. Saya jelaskan. Yang saya tahu. Saya sampaikan. Ketika. Ada seseorang. Atau apa yang masih. Membutuhkan sesuatu gitu. Sebagai. Sebagai. Masih bergantung pada sesuatu. Itu gak bisa disebut sebagai. Allah gitu. Gak bisa disebut sebagai. Halik. Gak bisa disebut God. Dia seringnya bahasa Inggris gitu. Tapi. Apa namanya. Itu masih. Dibilang makhluk. Seperti itu. Kemudian. Ketika. Apa namanya. Mereka suka. Apa itu mami. Suara azan. Misalnya seperti itu. Gitu kan. Itu juga. Saya sampaikan. Iya. Itu. Buat. Reminder. Kalau kita supaya. 24-7. Kita. Remember God. Gitu. Connecting to God. Saya bilang gitu. Ke anak-anak gitu. Itu. 24-7 though. Around the world. Ya. Kita. Dengar itu. Gitu. Karena itu. Waktunya beda-beda. Gitu. Terus. Ya itu sih. Lebih ke gitu. Tapi. Gak ada sama sekali. Saya arahkan untuk itu. Semoga. Ya kalau. Terus terang. Memang ada yang kirim buku. Kirim pakaian muslima. Buat anak-anak saya. Itu. Saya. Terima kasih banget. Tapi saya juga masih keep itu. Dalam satu kontainer gitu. Sampai. Satu saatnya. Memang. Mereka yang minta. Itu. Ya. Alhamdulillah. Mereka udah kenal aurat. Gitu. Kalau akaknya belum pake baju. Udah. Adiknya yang laki. Kakak. Pake baju. Aurat. Gitu. Itu udah. Alhamdulillah. Menurut saya gitu. Saya. Padahal gak sampai seperti itu mengajarkan ini. Tapi. Apa namanya ya. Mungkin mereka nilai. Mereka melihat seperti itu sih. Alhamdulillahnya seperti itu. Apa yang sudah dokter temukan setelah menjadi mu'alaf? Di dalam Islam. Iya. 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 Makin kesini. Alhamdulillah ya. Saya itu. Gak pernah mikirnya tuh yang jauh banget gitu. Setiap ditanya. Rencana yang mau apa. Ketau. Gelap gitu ya. Bener-bener cuma berserah sama Allah. Husnusun bila gitu ya. Perasaan gak baik sama Allah. Gitu. Allah mau bawa kayak gimana. Ya. Itu yang saya. Jalani seperti itu. Dan. Alhamdulillahnya gitu. Saya cuman. Jalani aja. Setiap apa yang saya tahu. Saya lakukan. Samina wa atona gitu ya. Jadi. Makin kesini. Alhamdulillahnya. Saya makin jatuh cinta sih. Sama Islam. Sama Quran gitu. Sama Rasulullah gitu. Walaupun saya gak pernah kenal. Gak pernah lihat ya. Karena itu saya. Sukanya tell ya. Yang. Apa. Di TV tuh yang. Ka'bah gitu ya. Terus. Dalam hati. Undang aku ya Allah. Gitu ya kesana. Terus rasanya pengen. Ini saya tuh gambarnya tuh. Kayak saya. Anak. Anak adopsi. Baru ketemu udah gede gitu. Kayak. Gitu kan. Kalau mungkin. Teman-teman disini kan. Dari lahir. Sudah muslim gitu. Sampai saya kadang batin gitu. Rasulullah kenal aku gak iya. Gitu. Sampai aku gitu. Sampai. Aku pengen kesana. Biarin. Kenalan sama Rasulullah. Gitu kan. Apa namanya. Kayak rasanya aku tuh. Anak adopsi gitu. Jadi. Apa namanya. Pengen itu. Pengen. Kesana tuh karena. Seperti itulah. Gitu. Nah makin kesini. Alhamdulillah gitu. Saya. Tadinya saya pikir. Mungkin gak ya. Di tengah jalan. Saya kayak ragu gitu. Dengan semua yang sudah saya. Korbankan di belakang gitu. Tapi. Masya Allah gitu. Ya. Bisik kan. Tetap suka ada. Tapi saya jaga dengan zikir gitu. Ada. Kadang ada. Kamu yang merusak ini. Kamu yang menghancurkan ini. Kamu yang mengambil. Kebahagiaan. Dan sebagainya mungkin. Tapi. Ketika saya bersikir gitu. Masya Allah malah dikuatkannya. Enggak. Malah ini kamu yang buka jalan. Untuk. Mungkin. Jalan untuk. Mereka semua juga dapat hidayah lagi. Kembali kepada ketauhitan. Pada Allah gitu ya. Terus. Apa namanya. Ya. Seperti. Kur'an surat Ali Imran 19. Yang sesungguhnya. Agama yang diridhoi. Di sisi Allah. Yang hanya Islam. Inad dina. Ingda Allahi Islam gitu ya. Kemudian. Masya Allah. Al-Ma'idah. Ayat 3. Itu. Kan Allah bilang. Pada hari ini. Aku menyempurnakan agama untukmu gitu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu gitu. Dan aku ridhoi. Agama ini. Agama Islam ini. Jadi agamamu itu yang. Saya rasa. Udah. Saya kayak. Mau apapun tatangan di depan ya. Insya Allah ya. Saya bisa. Harus bisa tetap. Berkata bahwa. Roditu Bilahi Robban. Wabil Islami Dina. Wabil Muhammadin. Nabi Rasulullah gitu. Apapun yang terjadi gitu. Saya. Mau. Ridho. Saya ridho Allah yang selalu ada sama saya gitu. Mau. Ujian-ujian di depan ya. Saya pernah sharing juga. Ada ujian sebulan setelah saya. Syahadat. Saya kena penipuan masker. Ratusan juta itu. Sampai saya. Kepikiran sih. Untuk. Kenapa jadi begini ya. Saya gak pernah bisnis malang-malang ini gitu. Tapi Masya Allah. Allah beri kemudahan untuk lulus dari ujian itu gitu. Dan gak ada. Turning back ya. Untuk. Turning back untuk saya. Gimana-gimana gitu. Saya menetapkan hati. Untuk tetap. Apa. Di jalan Allah. Mengharap ridho Allah gitu. Dan Alhamdulillahnya itu masih. Bisa disini gitu ya. Masya Allah banget ya Allah. Ini saya. Langsung. Tersentak hati saya. Ternyata. Saya yang sudah Islam dari lahir pun. Ilmu algamanya belum. Setinggi dokter karir. Tinggi juga. Masya Allah. Sempat denger dokter pernah ketipu. Ini ceritanya. Jadi. Waktu jaman awal pandemi itu. Masker kan langka dan mahal. Dan mahal banget. Harinya. Janji barang datang. Tidak datang. Tuh. Jadi saya harus ganti itu semua. Jadi empat box masker termahal saya. Satu segapun lapan juta. Waktu saat itu sih saya drop banget ya. Saya pikir udah nama baik saya. Udah hancur lah gitu ya. Ada. Bisikal untuk kembali lagi. Ataupun. Kok. Malah aku. Pindah seperti ini. Kok malah begini. Malah ada ujiannya. Betul gitu. Terus abis itu. Terus abis itu.